Intro Welcome to Smart Learning Selamat datang di Smart Learning Kali ini kita masih akan melanjutkan membahas tentang prefix atau awalan Masih menyambung pelajaran kita minggu lalu Hari ini kita akan belajar beberapa kata dengan prefix an Beberapa kata dengan awalan an Mari kita mulai pelajaran kita Ini kata pertama kita Pronunciationnya adalah necessary Necessary Artinya perlu atau penting Contoh kalimatnya It's necessary to own a car in a big city like Jakarta Atau kita juga bisa mengatakan In a big city like Jakarta It's necessary to own a car Artinya sama saja Di kota besar seperti Jakarta Adalah penting untuk punya mobil sendiri Necessary Artinya penting atau perlu Jika di depan kata necessary Kita tambahkan awalan atau prefix an Maka kata necessary berubah menjadi unnecessary Perhatikan tekanan pada kata ini tetap jatuh pada ne Jadi bukan unnecessary Tetapi unnecessary Dan artinya Adalah kebalikan dari necessary Unnecessary artinya tidak penting atau tidak perlu Contoh kalimatnya It's unnecessary to own a car in a small village Atau in a small village it's unnecessary to own a car Di desa kecil gak perlu punya mobil Kata yang kedua adalah Fair Artinya adil Cara membacanya atau pronunciationnya adalah Fair Bukan fair tetapi fair Fair artinya adil Jadi unfair artinya Tidak adil It's unfair It's not fair Sama saja artinya Unfair atau not fair Gak adil It's unfair Done Sudah selesai Jika kita sudah menyelesaikan sesuatu Kita mengatakan it's done Sudah selesai Sebaliknya Jika belum selesai Kita mengatakan undone I have an undone task at the office Saya punya pekerjaan yang belum selesai di kantor Undone Done Undone Selanjutnya ada kata focused Focused disini adalah adjektif yang berarti Terfokus atau terkonsentrasi Selalu menggunakan ed Jangan lupa Bukan focused tetapi focused Sebaliknya unfocused artinya Tidak terkonsentrasi Contoh kalimat I'm a little unfocused Today Hari ini saya kurang Konsentrasi Atau hari ini saya kurang terfokus Kurang fokus Lalu selanjutnya ada kata Safe Aman Sebaliknya Unsafe Tidak aman Atau Not safe Contoh kalimatnya Currently It's unsafe To go to the mall Without wearing a mask Saat ini Gak aman Kalau pergi ke mall Tanpa memakai Atau menggunakan Masker Lalu kata berikutnya Reasonable Kata ini Seolah-olah Terdiri dari Empat suku kata Reasonable Tetapi Dalam pronunciationnya Atau pengucapannya Kata ini Hanya diucapkan Dengan Tiga suku kata Huruf O Di antara S Dan N Tidak dibaca Tidak dibunyikan Dan huruf S Dibunyikan Sebagai Z Jadi pronunciation Dari kata ini adalah Reasonable Reasonable Dengan tekanan Jatuh pada Re Artinya Masuk akal Atau Beralasan Jika di depan Kata ini Kita tambahkan Prefix Atau awalan Un Maka katanya Menjadi Unreasonable Jadi Tekanan tetap Jatuh pada Re Dan S Dibaca sebagai Z Kita membaca Kata ini Unreasonable Contoh kalimat The price of the bag Is unreasonable Harga tasnya Tidak masuk akal Tidak beralasan Jadi Reasonable Masuk akal Atau beralasan Dan Unreasonable Tidak beralasan Atau Tidak masuk akal Berikutnya Ada kata Known Yang artinya Diketahui Atau Dikenal Terkenal Huruf K Pada kata Known Adalah A mute letter A silent letter Jadi Tidak diucapkan Kita tidak mengucapkan Sebagai Known Tetapi Known She is a known artist Ia artis Terkenal Biasanya kita menggunakan Well known She is a well known artist Dia artis yang Sangat terkenal Sebaliknya Unknown Adalah Tidak terkenal Atau Tidak diketahui She is an unknown artist Ia artis yang Gak diketahui Ia artis yang Gak terkenal Jika kita ingin Menambahkan Kata Well Maka Annya Harus digabungkan Dengan kata Well Bukan dengan Kata known Jadi She is an Unwell known artist Ia adalah Artis yang Sangat Tidak terkenal Ia artis yang Sungguh tidak Diketahui Tidak terkenal Kata yang terakhir Adalah Limited Artinya Terbatas Jangan lupa Untuk selalu Menggunakan Ed Jadi bukan Limited edition Tetapi Limited edition Sebaliknya Unlimited Adalah Tidak terbatas Unlimited Unlimited Sama dengan Limitless Tidak ada batasnya Numbers are Unlimited Atau kita juga Bisa mengatakan Numbers are Limitless Angka-angka itu Tidak terbatas From number one To Limitless Atau From number one To unlimited Dari nomor satu Sampai Tidak terbatas Jangan lupa Untuk terus mengikuti Pelajaran-pelajaran Bahasa Inggris Dari channel Saya bisa Untuk meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Anda Semua orang Bisa berkomunikasi Dalam bahasa Inggris Asalkan Mau belajar Dengan tekun Semangat ya Teman-teman Jangan pernah Mengerah Never give up Jangan lupa Subscribe Yang belum subscribe Dan Jangan lupa Like juga ya Sekian Pelajaran kita Kali ini Sampai Bertemu kembali Terima kasih sudah menonton Thanks for watching See you And bye Sampai jumpa Sampai jumpa